Beberapa waktu lalu Panglima Jilah Agustinus murka atas pernyataan Roki Kerung yang dianggap menyinggung Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Kota Negara. Yang meminta kepada Roki agar segera meminta maaf secara terbuka. Kali ini kembali viral pernyataan Panglima Dayak lainnya yaitu Panglima Pajaji yang memberikan pernyataan bertentangan dengan Panglima Jilah. Pernyataan Panglima Pajaji itu diunggah oleh sebuah akun Facebook pada Minggu 13 Agustus 2023. Dini tampak tegas menentang seluruh pernyataan Panglima Jilah soal pembangunan IKN. Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Panglima Pajaji tampak cukup kesal dengan pernyataan Panglima Jilah yang dinilai membungkam masyarakat lain. Ia menyebut selama ini banyak masyarakat Dayak yang kekurangan. Namun ia menyoroti langkah pemerintah yang malah mencari investor orang Cina. Panglima Jilah mengatakan IKN itu sudah final. Undang-undang nomor 3 tahun 2022 Anda mengatakan sudah final. Itu belum. Perlu Anda ketahui. Belum final. Dan masih di. Ingat. Ini negara demokrasi. Setiap orang, setiap insan, dan setiap manusia yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Anda tidak punya hak melarang siapapun. Saya sesuai dengan pendapat saya. Saya menolak itu hak saya. Ingat. Anda jangan menakuti saya. Anda jangan coba-coba menggertak saya. Saya pantang ditakuti-takuti. Dan pantang digertak. Jika Anda jantan, Anda hebat. Dan Anda jago mengatakan diri Anda panglima. Hadapi saya. Dimanapun Anda mau. Ingat. Saya hadapi. Dan perlu Anda ingat yang baik. Anda adalah salah satu daya yang sangat kami banggakan. Tetapi tindakan, tindakan dan kebijakan-kebijakan Anda adalah tindakan bajingan. Bukan Anda yang bajingan. Tetapi tindakan Anda yang bajingan. Anda seharusnya menolak IKN. Anda tahu. Selama ini. Sudah sekian tahun Indonesia merdeka. Banyak masyarakat daya yang terpindas. Banyak masyarakat daya yang masih miskin. Banyak masyarakat daya yang terimedasi di tanah airnya sendiri. Ingat. Yang perlu Anda ketahui. Pak Jokowi. Ingat juga Pak Jokowi. Kami warga dan masyarakat Kalimantan. Tama sekali tidak menyetujui di KN itu dipindahkan di Kalimantan. Cukup pertambangan batu bara itu sudah menghancurkan semua hutan-hutan kami. Tanah ampah kami. Cukup itu perkeburan kelapa sawit itu sudah sangat merusak. Menindas. Merampas hak-hak masyarakat. Rampas tanah-tanah masyarakat. Itu. Ingat itu Pak Jokowi. Kami tidak butuh itu IKN. Kami butuhkan Pak Jokowi. Satu. Usir itu penjajah-penjajah berdarah dingin. Sama seperti rejim. Presiden pertama kita. Bapak Insinyur Soekarno. Menolak. Krespek VT Privat di Papua. Apa yang ditolak beliau. Itu tentu benar. Anda lihat Papua. Hancur lebur itu bukit krespek. Hancur lebur itu hutan Papua. Begitu juga yang akan terjadi di Kalimantan. Begitu juga yang akan terjadi di tanah air kami. Pertambangan batu barat itu sudah sangat merusak hutan-hutan kami. Perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat menghancurkan. Merampas-merampas dan merampas hak masyarakat. Itu Anda biarkan. Anda katakan. Itu Anda cabut. Tetapi. Semua bohong. Ijinnya Anda bilang Anda cabut. Itu bohong. Buktinya Anda. Pak Jokowi ya. Ingat. Bapak Presiden ingat. Anda malah mengangkut investor-investor asing. Untuk berinvestasi di Kalimantan. Anda telah mengerahkan berapa ribu banyak. Anda telah mengerahkan 6 ribu trans migrasi. Dari Yogyakarta untuk pindah di Kalimantan. Perlu Pak Jokowi ketahui. Kami di sini sudah sangat miskin. Di Kalimantan. Tertindas, terjajah, terintimidasi di tanah air kami sendiri. Kami menolak IKN. Demi menjaga paru-paru dunia. Menjaga hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Bila mana hutan Kalimantan habis. Maka habislah dan lenyaplah semua kita yang ada di muka bumi. Sekian dari saya. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Terima kasih. Kami menarik.